Halo, ketemu lagi di channel youtube Hobi Masak Kali ini saya mau menggoreng ikan gurami Yang sangat enak, gurih, lezat banget deh pokoknya Dan ini tentunya anti meledak ya dan anti lengket Makanya tonton dan pantengin terus ya Dan sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe Dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini Nah disini sudah saya siapkan ikan gurami yang sudah saya cuci bersih Dan sudah saya kasih jeruk nipis ya untuk ngilangin bau amisnya Selanjutnya 3 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh kaldu ayam Dan 1 sendok makan garam Selanjutnya tinggal haluskan 3 siung bawang putih dan garam Kunyit bubuk ketumbar dan juga kaldu ayamnya atau reiko ya Dan kalau gak ada kunyit bubuk atau ketumbar bubuk Pakai yang kunyit biasa juga gak apa-apa Setelah halus tinggal ditambahkan air putih saja secukupnya Pokoknya jangan terlalu banyak ya Segitu saja Kira-kira 100 ml Selanjutnya tinggal dimasukkan bumbunya Tinggal dibumbuin saja Eh maaf ada yang tumpat nanya Jadi tinggal dibumbuin saja ke bagian perut-perutnya Terus yang di vila-vila Ke kepala-kepalanya juga Dan kalau gak mau pakai sendok juga gak apa-apa ya Pakai tangan saja Dan jangan lupa dibolak-balik juga Nah tuh sampai ke perut-perutnya Ke kepalanya Dan pokoknya semuanya di semua bagian Nah kunci agar tidak meledak dan tidak lengket Jadi minyaknya itu harus benar-benar panas Dan waktu panas dilumurin 1 sendok teh tepung terigu ya Tapi saya gak ke syuting Nah jadi minyaknya itu harus benar-benar panas Setelah itu dilumurin 1 sendok teh terigu Dan baru dimasukin ikannya Dan jangan lupa kalau sudah mulai matang Itu sisa bumbunya tadi itu masukin lagi ya Lumurin ke bagian sela-selanya Jadi olesin lagi ke ikannya Dan itu yang bikin nanti jadi burih Nah kalau sudah kecoklatan Sudah matang Tinggal diangkat saja Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax